Manga One Piece Chapter 1006 Saat Queen akan menembak Chopper menggunakan Ice Bullet, Zoro yang terlihat begitu kesal karena merasa terjebak dalam permainan sampahnya Queen dengan begitu emosinya menyerang Queen menggunakan tebasan jarak jauh hingga membuat senapan Ice Oni-nya Queen rusak. Serangannya itu menyisakan bekas di atap teras panggung utama seperti yang bisa kita lihat di chapter 1006 ini. Sekali lagi, ini menjadi bukti akan betapa telitinya Aichiro Oda dalam menggambar layout dan detail manganya. Kemudian setelah searching-searching cukup lama, Bawang dengan teknologi berbagi penglihatan supernya dengan para Marys pada akhirnya tetap berhasil menemukan di mana posisi Momonosuke berada. Sesuai dugaan, Momonosuke disembunyikan Yamato di dalam baju di bagian punggungnya. Mirip seperti saat Luffy bersembunyi di balik bajunya buah hengkok saat akan menyusup ke dalam penjara Impel Don. Yang di luar ekspektasi kami, ternyata Momonosuke tidak perlu pegangan apapun agar tidak terlempar jatuh melalui lubang baju bawah ketiaknya Yamato yang begitu lebar saat Yamato bergerak cepat melompat ke sana kemari. Ternyata, Yamato punya ide yang sangat brilian dengan memposisikan Momonosuke tepat di balik ikat pinggang atau Nio Daisukinya. Meskipun begitu, usahanya itu tetap tidak bisa membahakan hasil yang positif karena pada akhirnya Bawang tetap bisa menemukannya. Begitu mengetahui posisi Momonosuke berada, Bawang langsung menyiarkan waro-waro ke seluruh penghuni Onigashima untuk meminta seseorang pergi menuju ke tempat Momonosuke berada. Mendengar waro-waro tersebut, Sanji yang pada mulanya bergegas akan segera pergi ke tempat para Skaborts berada, terhenti sejenak karena bimbang. Dia bingung harus terus menuju ke tempat Kinemon dan yang lainnya berada atau belok arah ke tempat Momonosuke berada. Kepalanya makin bingung begitu dia tahu kalau tempat Kinemon dan Momonosuke berada pada posisi yang berseberangan. Kira-kira, jalan manakah yang akan Sanji pilih? Kalau menurut hitung-hitungannya saya, kemungkinan besar Sanji akan memilih jalan untuk pergi ke tempat Momonosuke berada. Alasannya, ada tiga. Pertama, Sanji itu cerdas, jadi dia pasti tahu kalau jenderal perang alias Momonosuke adalah prioritas utama yang perlu untuk diselamatkan. Kedua, Sanji itu melankolis. Menurut perhitungannya, mungkin di tempat Kinemon berada, semuanya adalah pria dewasa. Sementara di tempat Momonosuke berada, ada seorang wanita dan seorang anak kecil. Sehingga, rombongannya Momonosuke jauh lebih butuh bantuan ketimbang rombongannya Kinemon. Dan yang ketiga, Sanji butuh penawar rasa sakit hati. Seperti yang kita semua tahu, Sanji baru saja dipermainkan oleh Black Maria. Hatinya pasti remuk hancur tak karuan, jadi jika nanti dia bertemu dengan Yamato yang sedang bersama dengan Momonosuke dan Shinobu, mungkin rasa sakit hatinya akan langsung terobati. Nah, ada hal yang sangat menarik terkait kisah pelariannya Momonosuke ini. Di sini, terlihat Yamato meminta Shinobu untuk memilih jalan menaiki tangga. Kemudian Shinobu menjawab dengan kalimat yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Bukankah kurang bijaksana kalau kita ke arah situ? Nah, coba kalian lihat. Sepanjang jalan menaiki tangga itu, tampak terlihat ada beberapa tori gate, bukan? Biasanya, adanya tori gate di jalanan menuju sebuah ruangan menandakan kalau ruangan tersebut adalah ruangan yang dianggap keramat. Jadi, besar kemungkinan, ruangan yang dituju oleh Yamato ini adalah sebuah ruangan terlarang lain yang ada di dalam kastil Onigashima. Nah, mungkin di ruangan itu, nantinya kita akan kembali menemukan sesuatu yang sangat menarik, sebuah batu poneglip misalnya. Terlepas daripada itu, kita akan keluar sebentar menengok bulan purnama di langit Wano yang mulai tertutup awan mendung. Pulau Onigashima yang diterbangkan oleh Kaido terlihat sudah sangat dekat dengan daratan Wano. Saya asumsikan demikian karena di sini kita bisa melihat dengan begitu jelas, puncak gunung Fuji yang bottomnya ada di flower capital. Nah, akibat awan mendung yang menutupi bulan purnama di langit Onigashima inilah, Kerot dan Wanda tidak bisa dengan mulus menggunakan kekuatan mode sulong mereka. Akibatnya, keduanya harus menelan pil pahit karena kalah terkoplok-koplok oleh Charlotte Peruspero. Peruspero bilang, Kerot dan Wanda kalah karena alam tidak berpihak kepada mereka. Jadi mungkin jika Big Mom tidak mengaktifkan jurus God of Lightning Tenjin yang membuat langit Onigashima ditutupi oleh awan petir yang tebal, Peruspero bisa dipastikan sudah kalah di tangan Kerot dan Wanda. Sehingga secara tidak langsung, Kerot dan Wanda sebenarnya tidak hanya bertarung melawan Peruspero, tetapi juga melawan Big Mom. Selesai membuat Kerot dan Wanda babak belur, Peruspero memutuskan untuk segera masuk ke dalam kastil. Di mana sekali lagi, ada kata-kata yang menurut saya cukup menarik yang keluar dari mulutnya Peruspero ini. Peruspero bilang, Aku masih menentang aliansi dengan Beast Pirates, tapi kita harus mengajari para pemula itu tentang apa artinya menjadi seorang Emperor. Kata-katanya Peruspero ini, menurut saya, masih ambigu. Di satu sisi, Peruspero terkesan masih ogah-ogahan bekerjasama dengan bajak laut hewan buas, tetapi di sisi lain, dia seperti tetap harus bekerjasama dengan mereka untuk menunjukkan kepada para rookie kalau kelompok Yungko bukanlah kelompok bajak laut kaleng-kaleng yang bisa seenaknya saja mereka ajak ribut, lalu lari kabur begitu merasa akan kalah. Kata-katanya ini, seolah-olah mengisyaratkan kalau masih ada kemungkinan kalau Peruspero nanti akan berkhianat. Adegan pun kemudian beralih ke dalam kastil, ke area panggung utama. Chopper masih belum selesai memperbanyak serum anti-ice oni-nya, sementara Apo dan anak buahnya juga masih belum berhasil menerobos masuk ke dalam laboratoriumnya Chopper gara-gara dihadang oleh Dias Drake dan Hyuguru The Flower. Entah apa yang terjadi kepada kakek Hyo, tiba-tiba dia bisa mendapatkan kembali kekuatan penuhnya seperti saat dirinya masih dalam masa jayanya dulu. Kakek Hyo menduga, virus ice oni yang menjangkitinya membuat adrenalinya menjadi meningkat dengan sangat pesat sehingga mengakibatkan pelepasan kekuatan yang sangat besar yang membuatnya mendapatkan kembali kekuatan di masa jayanya dulu. Meskipun itu juga berarti kalau nyawanya kini berada di tepian jurang kematian, tetapi kakek Hyo bertekad untuk memanfaatkan momen yang sesaat tersebut dengan sebaik-baiknya, sebelum dirinya 100% berubah menjadi ice oni dan mengamuk sampai mati. Dan benar saja, kekuatan kakek Hyo di masa jayanya dulu memang layak untuk disebut sebagai legenda. Hanya dengan beberapa kali serangan, seluruh penrolan agen Mimawarigumi berhasil dibabat habis olehnya. Bahkan Queen sampai berujar, kalau dia tidak segera menghentikannya, semua anak buah Kaido dan Orochi yang ada di aula utama bisa saja dibabat habis oleh Hyogoro. Dengan melihat efek peningkatan kekuatan sesaat yang dialami oleh Hyogoro the Flower, saya jadi berpikir kalau cara kerja virus ice oni mungkin pada dasarnya mirip dengan cara kerja rumble ballnya Chopper. Bedanya, rumble ballnya Chopper hanya bisa mempengaruhi tubuhnya Chopper seorang, sementara virus ice oni-nya Queen bisa mempengaruhi tubuh siapa saja. Jadi, dengan posisi Chopper yang saat ini sedang mengotak-natik serum anti-ice oni, terbuka peluang juga kalau di momen yang sama, Chopper juga akan mendevelop rumble ball versi 2.0, yang pada akhirnya nanti akan dia gunakan ketika kepepet saat menghadapi salah satu petinggi Beast Pirates. Kembali ke Hyogoro the Flower. Di tengah-tengah serangan kamikazenya, Hyogoro mulai merenungkan aliran takdir yang dialaminya selama ini. Sepanjang hidupnya, Hyogoro selalu berandai-andai, jika saja dulu dirinya dan Kozuki Oden bekerjasama untuk menghadapi Kaido dan Orochi, pasti negeri Wano tidak akan terkubur di dalam kegelapan seperti 20 tahunan terakhir. Namun kini, dengan penyerbuan yang digagas oleh Kinemon ke Onigashima, Hyogoro merasa dirinya sudah tidak perlu lagi terbuai akan what if-nya itu. Apalagi, kini Hyogoro juga sudah menemukan seorang murid yang menurutnya sangat menarik, yaitu Monkey D. Luffy. Tangatnya sinar mentari, insya Allah akan kembali dirasakan oleh negeri Wano setelah malam ini berakhir. Nah, di saat Hyogoro sedang fokus menjalankan operasi sapu bersih di area lantai utama, Queen, yang mulai panik akan kehilangan seluruh anak buahnya, diam-diam ingin melancarkan serangan diam-diam ke arah Hyogoro the Flower. Beruntung Marco the Phoenix dengan sigap menghentikannya dengan menembakkan bola api ke leher Brasiosaurusnya Queen. Queen pun tersedak laser beam-nya sendiri, dan dia menjadi sangat marah kepada Marco kemudian menembakinya dengan laser beam secara membabi buta. Akibat terlalu fokus menghindari laser beam-nya Queen, Marco jadi tidak menyadari keberadaan King yang dengan cekatannya memotong salah satu sayapnya Marco. Uniknya, meski wujud Zoan Marco adalah burung finik yang konon memiliki kemampuan regenerasi yang super gila, tetapi kelihatannya satu sayap yang dipotong oleh King ini tidak bisa dipulihkan begitu saja oleh Marco. Hal ini terlihat dari keputusan Marco untuk segera mendarat di atap bangunan menara sesaat setelah sayapnya dipotong oleh King. Marco kemudian langsung mengambil ancang-ancang untuk melayangkan semacam kamehameha guna mengoplok King dengan sekuat tenaga. Setelahnya, Marco menendang Queen yang sudah kembali kewujud manusianya hingga terpental menubruk bangunan menara. Di saat melayangkan kedua serangan tersebut, terlihat sayap Marco hanya ada satu. Saya rasa itu bukan salah satu varian dari mode hybridnya Marco, melainkan pertanda kalau kekuatan Marco sudah mulai menipis. Hal ini saya rasa sangat wajar. Mengingat selain bertarung melawan dua orang bajak laut dengan nilai bonti di atas 1 miliar, Marco juga membagi energinya untuk memperlambat penyebaran virus Ice Oni di area lantai utama. Dan karena di sini Yugoro tidak mendapatkan pembakaran api birunya Marco lagi untuk menjegah mutasi virus Ice Oni yang menjangkiti tubuhnya, maka semakin pasti sudah kalau Marco sudah mulai kehabisan energinya. Itu adalah pertanda buruk sekaligus pertanda baik. Pertanda buruknya, jelas Marco akan segera kalah. Apalagi Peristoro juga sudah berhasil masuk ke dalam kastil dan sepertinya akan segera melakukan hal yang buruk kepada Marco. Pertanda baiknya, karena semua sudah kelihatan nyaris seperti akan kehilangan harapan, maka mungkin di chapter mendatang serum anti Ice Oni-nya Chopper sudah siap untuk didistribusikan. Sehingga Yugoro tidak akan jadi mati dan seseorang atau lebih akan segera mengambil alih peran Marco untuk menghadapi King dan Queen. Terkait Yugoro yang kemungkinan besar tidak akan mati di chapter mendatang, di pikiran saya setidaknya sudah muncul dua skenario. Pertama, Omasa telat memenggal kepala Yugoro sehingga Yugoro keburu berubah menjadi Ice Oni dan tebasan pedangnya Omasa bisa ditahan atau dihindari oleh Yugoro. Yugoro kemudian mengamuk sejadi-jadinya, tidak ada yang bisa menghentikannya, sampai tibalah waktunya Chopper muncul dan menyuntikkan serum anti Ice Oni. Kedua, Omasa tidak jadi memenggal Yugoro karena usaha Chopper untuk memperbanyak dosis serum anti Ice Oni sudah berhasil, sehingga Yugoro bisa segera mendapatkan suntikan serum anti Ice Oni. Dan dari dua skenario yang muncul di kepala saya ini, entah kenapa saya malah lebih prefer dengan skenario yang pertama. Tapi entahlah kalau menurut kalian. Nah, dari rentetan kejadian menegangkan yang terjadi di ending manga One Piece chapter 1006 ini, entah kenapa, saya merasa paling tertarik dengan kemunculan Peruspero. Hal ini tidak terlepas dari perkataan Peruspero di pertengahan chapter tadi yang mengatakan kalau dirinya masih menentang pembentukan aliansi dengan Beast Parades. Pernyataannya ini membuat saya masih belum yakin kalau Peruspero akan ikut nimbrung mengeroyok Marco bersama dengan King dan Queen. Saya malah curiga kalau Peruspero masih akan kembali melanjutkan aliansi sementaranya dengan Marco untuk mengalahkan kelompok Beast Parades. Jadi mungkin justru Peruspero lah yang besok akan membantu Marco melawan King dan Queen. Tapi dugaan saya itu jelas masih bisa saja salah karena isi kepala Ichiro Oda memang benar-benar sangat sulit untuk dibaca. Secara keseluruhan, mengeluar Beast chapter 1006 menurut saya sangat menarik untuk dinikmati. Sehingga pantas untuk diberi rating 5 dari 5. So, pie menurut mecah. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And maturun! Terima kasih sudah menonton!